Cangkangan sejarah tentang penentangan berdarah bermula yang terhadap kedatangan negara kristifat yang terawal dan terpanjang Kalau pengalaman pertemuan berdarah itu cuma sehari, dua hari, orang-orang itu boleh dilupakan begitu saja Dan jarang dia menjadah sebagai the earliest and the longest yang paling awal dan yang paling lama Sepanjang abad 16 itu bersambung-sambung Dan kalau kemudian adalah konteks rantau ini sampai sekarang peralaman masih berlaku Dan terperlakukan seperti yang sedang berlaku di saat ini Dan terlakuannya bahwa sanggungnya Itu sepenglanjutan dari sejarah yang panjang ini Terlaku apa implikasi jatuhnya melakukan ketanaman berjajah kristifat Implikasi ialah runtuhnya sebuah pusat, kuasa pusat tamadu Islam Di dalam tahun ini Tidak apa implikasi kemenangan penjajah kristian barat di dalam tahun ini Khususnya di Filipina Yaitu terbangun ke sebuah kuasa kristian tabus terbesar di Asia Yang terletak di pulauan lain yaitu di Filipina Dan persekat yang berkemparan Islam Dan kuasa keselamatan Hanya di setelah selamat Itulah khabadi sekalian Pengalaman Allah Dan sejak hubungan muslim dan kristian dirantau Ibn dengan sejarah-sejarah Dan masa yang diambil itu panjang Menenangkan perasaan Menenangkan perasaan Hingga Suasana armonis Seperti yang kita dengati Bukan saja yang dilakukan oleh Ortonis Juga oleh Spang, oleh Belanda Dan juga Tidak ketika lebih inggris Resorts Dengan misi Dengan misi Dengan misi keagamaan Memperluas masyarakat baik-baik Dan usaha-usaha menerjemahkan baik-baik Sedangkan bahasa baik-baik Sudah betulah Untuk itulah Yang tidak ingat Karena Ialah Menerjemahkan baik-baik Seorang panggil Yang berlaku Apalah kuji Yang ditabarkan orang Sebagai bapak bersusat rakyat Apalah kuji Yang ditabarkan Dia Dia Dan Dia 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 di Inggris. Ganti kepada Inggris dan saya kesan memberikan adik-adik-adik label dalam asal lain oleh perbuatan yang ditolak atau seperti lain saya bikin online ramai-ramai selimutnya sebagai Abdul Patrim. Tetapi perusahaan penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu belum sudah pernah kumulang seperti itu. Seorang Belanda yang Albert menulis Reo tahun 1909 saya menerima memakan dos-dos argument ke dalam bahasa Melayu abad ke-16 abad ke-16 dan terjemahan terjemahan Melayu pada Bible ini pada abad ke-16 adalah terjemahan pertama Bible ke dalam bahasa yang bukan bahasa Eropa yang pertama dipakai untuk menjawabkan terjemahan di bahasa bukan Eropa yang pertama dipakai untuk menjawabkan dan Bible adalah bahasa Melayu untuk apa Bible yang dimakan dari bahasa Melayu kalau tidak untuk mengkristiakan orang lain jadi begitulah seharusnya menyebarkan presiden termasuk menggunakan majalah-majalah berbahasa Melayu bertulisan Jawi ada satu channel setelah yang menyebarkan seharusnya yang menyebar ajaran Indonesia tidak ada orang lain yang berbicara abad ke-19 memakai nama Ustad Mela'arifi namanya Ustad Mela'arifi seperti nama sekotika berbicara itulah agar bacalah awal yang diterbitkan untuk menyebarakan ada orang lain memakai nama Ustad Mela'arifi berkulisan Jawi diharapkan berbicara berbicara dan setelah itu bukan sama sekali tidak berhasil kita merasakan bahwa tidak pernah ada orang lain yang masuk Kristian apalagi dengan jumlah yang ramai-ramai dalam jumlah yang ramai bagai tidak terlalu tetapi catatan sejarah menyebut bahwa pernah terlalu di Singapura seorang Melayu seorang Melayu di Kristian seorang Melayu di Kristian dan orang Melayu itu bernama Haji Haji Abdul Syukur maaf mereka yang pernah Haji Abdul Syukur menjadi Haji Abdul Syukur menjadi Haji Abdul Syukur bahwa mengenai kristiwa ini kristiwa yang sangat menyembuh perasaan hormatan dan kemeriaan bahwa Islam sehingga keselamatan Haji Abdul Syukur ini terancang banyak sekali orang Melayu itu tampil menawarkan diri untuk membunuh Haji Abdul Syukur itu tidak ada hal ini sehingga pada musik Kristian terpaksa Melayu melarikan dengan syukur untuk selamat kalau tidak habis di sekalian perasaan orang Melayu bila hal-hal seperti pengkhistianan atau memusik-usik sesuatu yang dianggap murni dan yang sesuatu sesuatu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih